Intro Ternyata ada 3 syarat mutlak Kalau kita ingin menjadi hera umat Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik di permukaan bumi ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT Dalam waktu yang sangat terbatas ini Mari sama-sama kita merenung akan satu firman Allah SWT Yang mana Allah SWT memberikan satu penghargaan dan satu penghormatan langsung Kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW Yaitu Allah menyatakan Kuntum khaira umatin Kalian hai umat Nabi Muhammad Yang mengucapkan Asyadu'illah ilaha illahu wa asyadu'anna Muhammad Rasulullah Adalah khaira umat Sebaik baik umat yang ada di permukaan bumi ini Artinya ini jelas satu penghargaan langsung dari Allah SWT Dan Allah langsungnya mengakui bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah sebaik baiknya umat Ternyata ada tiga syarat mutlak Kalau kita ingin menjadi khaira umat Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik di permukaan bumi ini Apa kata Allah? Yang pertama adalah Pertanyaannya adalah Apa tiga syarat mutlak yang ada dalam Al-Quran ini Yang harus ada pada diri kita sebagai umat Rasulullah SAW Syarat yang pertama adalah Ukhrijat linnas Apa artinya ukhrijat linnas? Ukhrijat linnas disini artinya adalah Keberadaan kita di permukaan bumi ini Mestilah menjadi umat yang memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak Artinya Kalau ingin kita menjadi umat yang terbaik Buang ego jauh-jauh Apalagi demi kepentingan pribadi Demi kepentingan kelompok Demi kepentingan organisasi Bahkan maaf dalam tanda kutip Kadang-kadang demi untuk kepentingan partai Kita mengorbankan orang banyak Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwetkan oleh Imam Ahmad Menyatakan Baik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak Kalau seandainya mudah-mudahan Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita Yang boleh jadi mungkin rezeki yang luas Kalau kita ingin menjadi orang kaya yang terbaik Jadilah orang kaya yang jangan hanya memikirkan pribadi kita Jangan hanya mempentingkan keluarga kita Tapi juga kita harus menjadi orang kaya Yang memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak Kalau kita diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan Secerdas apapun kita Sepandai apapun kita Banyak bagian mahatan ilmu kita Kita belum menjadi umat yang terbaik Kalau ilmu itu hanya untuk kepentingan pribadi kita Mestinya ilmu pengetahuan, kecerdasan, keeklektualan yang ada pada diri kita Semestinya menjadi juga dirasakan manfaatnya dan dirasakan kebaikannya oleh orang banyak Kalau Allah SWT mengamanahkan kepada kita jabatan Artinya adalah dipercayakan oleh masyarakat Dipercayakan oleh umat manusia Untuk kita memegang satu jabatan yang cukup tinggi Bahkan strategis Kalau ingin menjadi manusia yang bermanfaat Maka dengan jabatan kita itu Hendaknya banyak orang yang merasakan manfaat dan kebaikannya Nah inilah Kalau kita ingin menjadi khaira umat Maka Jadikanlah segala apapun anugerah yang Allah berikan kepada kita Jangan hanya kita yang merasakan manfaatnya Jangan hanya keluarga kita saja bahkan merasakan manfaatnya Jadilah kita manusia-manusia Yang dengan jabatan kita Yang dengan harta kita Dengan ilmu kita Bahkan dengan tenaga kita Dengan ide dan pemikiran kita Orang pun merasakan mendapatkan manfaat dan kebaikan Dari segala yang Allah anugerahkan kepada kita Inilah syarat pertama Uh Rijad bin Nas Syarat yang kedua Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik adalah Mari sama-sama kita tegakkan Amar Ma'ruf dan Nahimungkar Dalam segala aspek kehidupan kita Baik dalam aspek ekonomi Dalam aspek sosial Bahkan dalam berpolitik Mari tegakkan Amar Ma'ruf dan Nahimungkar Dalam waktu yang bersamaan Kenapa saya katakan dalam waktu yang bersamaan Karena waw yang terletak setelah Kemudian waw disini adalah waw al-ataf Waw al-ataf itu artinya adalah limut lakil jam Yang sebelum waw Dan yang setelah waw Itu harus sejalan Seirama Dan harus berdua-duanya sejalan Misalnya Banyak kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan Tapi sayang Ketika Nahimungkar tidak dilakukan Bahkan kadang-kadang Amar Ma'ruf ya semahra Tapi kadang-kadang kemungkaran pun semahra Semestinya Amar Ma'ruf dan Nahimungkar itu harus seimbang Harus sejalan kedua-duanya Maka Ada satu ungkapan yang diucapkan oleh Sahabat Ali bin Abi Talib Hancurnya masyarakat Bukan hanya karena Banyaknya orang-orang berbuat jahat saja Tapi juga Karena diamnya orang-orang baik Tidak melakukan Nahimungkar Dibiarkan kejahatan-kejahatan itu Baik kejahatan dalam segala aspek kehidupan Orang-orang baik Masa bodoh Dan tidak peduli terhadap Kemungkaran yang terjadi Makanya Rasulullah SAW pun menyatakan Dalam satu hadis yang diriwetkan oleh Imam Terbizi Kuala Rasulullah SAW Kalau engkau Merasa sebagai umatku Kata Rasulullah Tegakkan Amar Ma'ruf dan Nahimungkar Dalam waktu yang bersamaan Sebab Kalau seandainya Amar Ma'ruf dan Nahimungkar Tidak ditegakkan dalam waktu yang bersamaan Sekalipun boleh jadi Amar Ma'ruf semarak Tapi kemungkaran pun semarak Apa yang terjadi? Kata Rasulullah Maka akan terjadi berbagai macam bencana dan musibah Sebagai ikub Sebagai sanksi Sebagai adat Atas Kalian meninggalkan yang disebut dengan Nahimungkar Walaupun boleh jadi Amar Ma'ruf begitu semarak Dan bahkan kalian berdoa kepada Allah Agar pencana dan musibah itu diangkat oleh Allah SWT Tapi sayang Gata Rasulullah Selama Amar Ma'ruf dan Nahimungkar Belum ditegakkan dalam waktu yang bersamaan Doa kalian tidak akan pernah diijarah oleh Allah SWT Yang ketiga Kalau kita ingin Menjadi umat yang terbaik Tukminu Nabilah Iman kepada Allah SWT Wajib kita jadikan sebagai landasan hidup The foundation of our life 24 jam Kemana kaki kita langkahkan Iman yang menjadi landasannya Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otak kita Siapapun kita, dimanapun kita Baik kita sebagai pedagang dari pasar Baik kita sebagai seorang Bekerja di kantor tempat kita bekerja Baik kita sebagai seorang aparat dan penegak hukum Baik kita seorang pemimpin Seorang politisi Apapun profesi kita Hendaknya iman sebagai landasan hidup kita Artinya adalah 24 jam kehidupan kita Tidak boleh lepas dari iman kita Artinya Berdagang kita iman yang harus jadi landasan kita berdagang Bekerja kita iman yang harus menjadi landasan kita bekerja Kita keluarkan ide dan pemikiran Iman yang menjadi landasannya Berpolitik kita iman yang menjadi landasannya Makanya itu Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan ajaran sekularisme Apa itu ajaran sekularisme? Ajaran Yang memisahkan iman dari kehidupan sehari-hari Islam tidak mengenal pemisahan iman atau agama dari kehidupan sehari-hari Artinya adalah Segala aspek kehidupan kita Tidak boleh lepas Dari aturan syariat Tidak boleh lepas dari iman yang menjadi landasannya Nah mudah-mudahan Kalau tiga hal ini Mampu kita jadikan sebagai Pola hidup kita sehari-hari 24 jam Dimanapun kita berada Yang pertama kita menjadi manusia-manusia yang memberikan manfaat dan kebaikan untuk kehidupan orang banyak Tidak menjadi manusia yang ego Apalagi mengorbankan orang banyak Yang kedua Kita menjadi manusia yang mampu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar Dalam segala aspek kehidupan kita 24 jam Bukan hanya sekedar amar ma'ruf yang ditegakkan Tapi nahi mungkar juga ditegakkan Yang ketiga Agama Iman Wajib kita jadikan landasan hidup kita 24 jam Dimanapun kita berada Baik kita sebagai seorang Pedagang dalam berdagang di pasar Baik kita sebagai seorang pekerja Baik kita sebagai seorang politisi InsyaAllah Kalau tiga syarat mutlak ini ada pada diri kita Kita akan menjadi umat yang terbaik Umat yang berwibawa Allah SWT Tidak akan mengingkari janjinya Inna Allah la yukliful mi'at Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Yang senantiasa mendapatkan diri Rahmat dan keberkahan dari Allah Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik Bangsa yang terbaik Umat yang berwibawa Umat yang mempunyai harga diri Yang tidak menjadi pecundang Yang tidak dipecundangi Yang mempunyai harga diri Yang disegangi oleh kawan dan lawan Maaflahin dan batin Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu la ilah ilah anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!